Hai tidak apa-apa Hai 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 Tuhan Hai Saya nggak ingat mbak buahnya anaknya Tadi saya mau dilaporkan ke polisi Hah Mau dilaporkan polisi oleh Gini Angkat ceritanya saya Terus Saya masuk waktu Saya beranikan diri karena kebutuhan di kampung Oke Terus sampai situ Nggak ada sejak akan saya lihat di mukanya Terus Karena kebutuhan di kampung Saya sudah beranikan diri mengambil pinjaman rentenir Oh Terus Dengan mengadakan paspor Lihat-lihat di Facebook Di Instagram Oke Terus Sudah berjalan beberapa kali Akhirnya saya mikir Dengan memasukan Lihat dari Informasi juga Apu kami mengadakan paspor di luar tembih ITU Sentar j predikan SMA JUR Mengadakan yawur kita di situ Oke Yeah Dengan informasi yang seperti itu Saya berkipir Gimana caranya saya bisa membayar Amsuran Dengan data-data saya Saya tari kembali Terus saya nanya Sama setek peminjaman uang itu Kalau saya yang lama Mau mengambil Pinjaman di bank Atas nih, disini Dengan cara Menggunakan dana talang Dia mengingatkan aja Cuma di barangnya itu Saya berserawak terus Ya Allah kasih saya jalan Dimana caranya Biar saya pas dari rencengir ini Jadi saya datang ke kantot Ketempatan pengeri itu Saya ambil data-data saya Dengan alasan Saya mau Mendabta ke bank Di situ saya cuman gak Mengambil data saya aja Tujuan saya kesini Minta bantuan gemis Saya membayar asuran Ke dia Cuman data-data udah saya ambil Saya udah ada Di rumah majikan saya Nah, rentenir yang di kantor kan marah-marah Kenapa kamu katanya kayak gini Bukan kamu ambil data-data itu Mau ambil pinjaman lagi Katanya ke bank resmi Kata saya, saya gak mau Saya takut Jadi gimana Ya saya juga bingung Jadi saya block semua nomor mereka Mereka datang menuju rumah saya di kampung Dan sekarang mereka kemarin Mendatang ke rumah majikan Mungkin gak ketemu Karena waktu itu juga Saya berdoa Ya Allah jangan sampai Rentenir itu datang Terus hari ini Saya ingin memberankan Jadi kesini Oke Berarti kan kamu bohong Sama orang Kan kamu punya hutang Kan tanggung jawabmu Untuk membayar Saya tidak akan menolong orang Yang bohong Mbak Kan kamu Dia bukan meminta uangmu Dia minta uangnya Dia kembali Kenapa kamu lari Ya jelas mereka marah Saya bukan membelang rentenir Tapi dia bukan minta uangmu Dia itu minta uangnya Sama dia sendiri yang kamu pinjem Ya Lah Lah Bagaimana saya bisa membantu Orang yang lari dari tanggung jawabmu Ya maksud saya begini Karena itu bunga yang selalu bertumpuk-tumpuk Selalu bertumpuk-tumpuk Kalau saya gak bayar Saya bayar bunganya Juga gede Kalau saya gak bayar lagi Saya bayar Kamu totalnya penyakutan berapa? 6 ribu Terus kebalikan sudah berapa? Enggak 6 ribu Nah di tangan saya setiap 1 ribunya itu dipotong 200 Jadi di tangan saya gak sepenuhnya 6 ribu Kapan yang pinjemnya? Bulan kemarin Bulan kemarin atau terus? Iya bulan kemarin Ngerti? Tapi kan kamu pinjemnya 6 ribu nih Terus kamu sudah mengembalikan berapa? Pertanyaan saya Belum Terus kamu mauannya gimana? Saya pinjem 6 ribu Saya mau ngomong sama setapnya Saya mau ngambil bank yang resmi Jadi tolong kembalikan data-data saya Oke saya bawa kamu dengan anak buah saya ya Anak buah yang ikut sama saya Cuma karena anak buahnya Mbak saya ngantuk Nih dokumennya katanya Saya serahin ke mbak Waktu saya megang dokumen itu Saya antara masuk gak masuk ke bank Masuk gak masuk Saya berpikir ya Allah Ini saya salah benar Saya salah Cuma gimana caranya saya nyalakan pendukungan ini Jadi saya pulang Ngerti? Nih kamu ambil rumah orang nanti? Iya Terus kamu mau lari dari tang jauh? Terus? 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 Caranya saya meninjil utang saya Tanpa jaminan itu Saya pegang sendiri Karena saya akun Ya kamu taruh nanti nanya dia sayang Kalau bisun ini kan dia tahu Karena bisun ini gak pernah sertif tentang renten ya? Iya Ya mereka kembali Memaksakan kembali Seperti itu Kata mereka Satu hari 900 Kamu gak cair di bank Satu hari kamu 900 Ini juga kamu Saya kasih dana talang Awal utang kamu 6 ribu Saya kasih dana talang Karena dokumen kamu ambil Jadi bukan 6 ribu lagi Bertambah katanya Nah kalau kamu gak cair Itu satu hari itu 900 Dari situ juga Saya sudah bingung Jadi saya gak bisa ngapa-ngapain Saya dengernya aja bingung mbak Saya gak paham dengan permainan kalian Saya gak tahu nih Kamu ambil uang orang Kalau saya pribadi Kamu tahu Kamu takut Menggadehkan paspor Kenapa kamu ambil uang orang? Kenapa kamu ambil uang orang? Pertanyaan saya itu Kamu mengatakan saya Sampai takut sama rentenir Nah kenapa kamu ambil uang orang? Itu Saya gak berbicara tentang rentenir Mau ngasih Bunga atau apapun Saya gak ikut campur itu Tapi setidak-tidaknya Kembalikan uang pokoknya Ibu kembalikan uang pokoknya dong Karena bagi saya Minjem ya tetap minjem Mereka kalau ngejar kamu Bermasalah sama kamu Saya gimana bisa bantunya Kecuali kamu sudah Mengembalikan uang 6 ribu Mereka ngejar kamu Mereka yang salah Tapi ini posisinya Kamu ambil uang orang Ambil pasportmu sendirilah Terus gimana sih? Iya Pilihan saya kesintas Tadinya tuh Saya membayar aksuran Cuma data saya gak mau ditahan Terus saya denger-denger Kan saya daftar ke Saya hubungi pihak KJRI Juga bagaimana caranya Saya bisa ngangsur-angsuran Cuma data saya gak mau Saya balik dari situ Dan apa jawabannya ngajarin? Belum kan masih libur Saya kasih tau sekali lagi Pasport digedegan itu adalah nyawamu sendiri Saya gak tau kamu tau atau tidak tau Tapi intinya adalah salah Ini yang pertama Dan yang kedua Kamu ambil uang orang juga salah Ya kalau kamu tidak ingin orang mengganggumu Balikin uangnya orang Uang pokok aja deh Jadi kalau kamu sudah mengembalikan uang pokok Mereka mengejar Itu saya berani membantu Saya punya solusi Lah tapi kalau kamu ambil uangnya orang Terus kamu lari Bagaimana saya bisa membantu? Bener gak? Secara logika nih Kamu itu ambil uang orang loh Apa bedanya kamu sama pencuri? Masa saya Iya saya nyelamatkan uang pencuri Yang ternyata-nyata salah Tak kecuali kamu sudah mengembalikan uang itu 6 ribu Nah Dia mau ngambil datamu Atau datang ke rumah wajik kamu Aku bisa bantu Tapi ini Kamu ambil uang orang Bener gak sih? Bener Terus kamu bagaimana? Solusinya sendiri bagaimana? Justru itu Pengennya saya kesini tuh Saya sesuai dengan angsuran Cuma dadah saya tuh Ya kamu diam Ngomong sama dia Takut Kalau kamu yang pegang uangnya Terus kamu yang takut Siapa yang harus bertanggung jawab saya? Masa iya saya yang telpon Saya yang marah sama mereka Ya enggak dong Ong yang terima uangnya kamu Yang berharus kamu tanggung jawab Baru kamu Ingat Misuni akan membantu kamu Jika kamu gak salah Kalau kamu salah Saya membantu ya salah Enggak boleh dong Enggak boleh play finting Saya tidak membenarkan rentenir Tapi saya tidak membenarkan Kamu ambil uang orang Terus lari Mereka mana tahu Kalau kamu akan bayar Atau enggak ya Uang jaminan aja gak ada Ya jangan salah makan mereka Kalau mereka naik rumah maji kamu Dan kamu dipecat Itu resiko Karena kamu sendiri Jadi kecuali Kamu udah mengembalikan uang Dan dia nerok kamu Aku bisa bantu kamu Ini nyata-nyata Kamu yang salah Solusinya apa? Ini telpon mereka Nah telpon mereka Kamu bilang takut Emangnya siapa yang angkat telpon Saya Kamu harus bertanggung jawab Atas tindak kamu sendiri Uangnya kamu yang pakai Dengan alasan keluarga Emangnya nunggu bulan depan Enggak bisa Enggak bisa ya Enggak bisa ya Sekarang kamu harus bertanggung jawab Resikonya Benar gak sih? Kan kamu tidak boleh Dapat uang Kenapa harus Utang di renten ya? Ya itu kan Kurang Kalau dibilang kurang Saya juga kurang Sekarang kamu ketakutan sendiri Terus siapa yang harus bertanggung jawab Atas ketakutan itu? Ya kamu sendiri Ini pelajaran buat kamu Bahwa hidup ini Tak harus segampang Seperti yang kamu bilang Pinjem bank Pinjem renten Terusnya dikejar Nah kalau kamu tidak bertanggung Atas dirimu Kamu akan kehilangan pekerjaan Sebentar lagi Kalau majikan Kamu merasa terganggu oleh renten ya Kamu dipecat Keluarga kamu dikejar-kejar oleh renten ya Dan kamu harus bertanggung jawab Seandainya kamu bilang Kurang bulan depan Baru kirim uang lagi Kenangan kamu Sekarang pikiran kamu akan panas terus Jangan satu-satunya Kamu ngomong sama mereka Kalau mereka tidak mau Ya sudah pulang Tapi yang di Indonesia Suruh balikin uang dulu Dan kamu tidak boleh mendapat uang Kenapa tidak dibalikin langsung? Kan baru pinjem Ini juga belum saatnya pembayaran Dan makanya Ya harus kembalikan Kalau kamu memang tidak ingin bermasalah Ya sudah secepatnya dikembalikan Belum waktunya dikembalikan Kalau kamu tidak ingin kehilangan pekerjaan Nah kalau tiba-tiba dia naik ke rumah majikan Terus majikan tecat kamu Karena misi ini tidak akan menolong Seseorang yang sudah benar-benar salah Karena kamu ambil uang orang Saya tidak peduli itu rentenir atau enggak Karena kamu mengambil uang orang Saya tidak membenarkan orang mengambil uang orang Tapi niat awalnya saya cuma ingin ngangsur Iya makanya ngomong sama dia Kalau niat ngangsur Bukan sama misi ini Kamu harus ngomong sama dia Bahwa kamu mau ngangsur Tapi kalau mereka tidak terima ya Kan urusan mereka sama kamu Karena mereka kan tidak percaya sama kamu Bagaimana mereka bisa percaya sama kamu Bahkan mereka bisa membuat kamu kehilangan pekerjaan Bisa jadi dia tiap hari datang ke rumah Nah itu resikonya Itu resikonya Berarti kamu orangnya politik banget Dimana saya bisa bilang licik Kamu ambil uang orang Paspor kamu ambil Setelah itu Kamu block dia mereka semua Benar gak sih? Orang punya utang sededainya ada etikat baik Ngomong Mbak kan masih belum jatuh tebu Mbak saya apa ya? Malah kamu block Orang pikirannya kan aneh-aneh Dipikirnya kan kamu takut membawa uang itu Benar gak? Secara logikanya Benar Kalau dia tiba-tiba dobrak rumah majikanmu Dan siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Diri sendiri Jadi sekali lagi Misu ini tidak Tidak ada solusi bagi orang Yang sudah melakukan kesalahan Dengan terang-terang Ini kan dengan nyata Kamu pinjemahin tenir Dan lari dari tanggung Nomornya di block semua Emangnya alat rumah majikan Gak bisa dicari Kenapa sekarang Tidak memilih untuk menelpon Dan jangan memblock mereka Berbicara baik-baik Benar gak? Ada yang lain lagi? Kalau saya minta bantuan muslim Bantuan apa? Ya saya berjanji mengembalikan uang mereka Kalau saya yang telpon berarti kan saya yang janji Ya saya gak boleh dong Kalau saya yang mau Loh ya kan sekarang ngomong Saya dengerin kanan yang mau Saya gak ikut campur Kalau masalah utang-biotang Saya gak mau ikut campur Ya udah telpon aja Kalau utang-biotang Saya gak mau ikut campur Kalau saya ikut campur Otomatis kan orang akan berpikir Bahwa saya garansi Sementara saya gak kenal kamu Jangan-jangan kamu peralak saya juga Kan saya gak tau Jadi jangan bilang kalau Oh misi ini yang meluang Misi ini yang bertanggung jawab Saya tidak bertanggung jawab Karena ini adalah hidup Orang bisa nyari saya dengan gampang Saya gak bisa nyari kamu Karena saya gak tau kamu Kalau kecuali kamu ada di depan kamera Ngomong Misi ini saya Itu mungkin saya masih bisa percaya Tapi kan kamu tidak berani Menuju bersama orang siapa diri ini Benar Pak Telepon aja Ini kesalahan yang dikuat sendiri Speaker ya Pak Kamu saya masih lihat Bersia 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 SMS ya Karena orang masih baru mandi Atau apa kan gak tau Atau apa kan Jawab gak Ada jantung 1, 2 Oke Gak ada whatsappnya Jadi ini perhatian buat teman-teman ya Karena Saya tidak bertanggung jawab atas Masalah kalian Jadi ini harus kalian sendiri yang menangani masalah kalian Saat kalian datang kesini Minta solusi tapi kamu ambil uangnya orang itu salah Saya tidak setuju Saya tidak suka dengan cara rentenir Mencekik kalian Tapi kalian kalau ada tipu muslihat dengan orang lain Ya jangan melibatkan saya Karena itu di luar ranah saya Jadi sekali lagi kalau di luar ranah saya Saya tidak berani mbak Bukan saya tidak mau menolong Beda ya Tidak mau menolong dengan Tidak sesuai dengan Dengan apa yang kalian harapkan Tidak semua masalah saya bisa tanya Silahkan Bagi Masih pikiran Masih pikiran Ya Iya Ya Ini gini Sebelumnya saya minta maaf Saya sudah salah Saya mau melahat Saya mau bayar sesuai angsuran Bagaimana yuk? Masalah sesuai angsuran Bagaimana? Angsuran awal Ya enggak masalah, yang penting kamu ada dalam jam, enggak angsuran kayak gini Saya panik Yola karena waktu itu uangnya kan Kata Yola kan kalau enggak cair Hari ini kamu harus kembaliin 900 Waktu itu posisi saya kan sudah enggak ada uangnya Saya minta maaf Terus gimana ya usah yang perbaiki masalah saya Saya minta maaf ya Yola, udah buat kesalahan besar Terus kenapa kamu ngomongin Injil? Saya belum waktunya gajian Yola Kapan kamu kerjian? Biasanya setiap tanggal 22, 23 Terus kamu mau ngitungnya gimana kalau udah ngitung panjang segitunya? Kemarin kamu udah bawa dapet segitu Terus kamu maksuran dari awal itu mau gimana? Ya udah kamu datang ke kantor aja lah, dijelasin ke kantor Tapi kamu harus kasih minciannya Saya takut Yola Kalau kamu lebih baik kamu datangin daripada kita yang mau datangin rumahmu Kita masih ada punya tolerang kalau kamu mau datang Apalagi aku minggu anakku untuk jepang kamu jukumannya disini atau gimana? Tidak usah Yola, saya yang datang saja Tidak usah yang datang saja Tidak usah yang datang saja Tidak usah yang datang asuran Kenapa harus ngasih paspor lagi? Saya takut Bapak, kamu masukin Ya kalau kamu takut balikin uang orang Faham gak maksudku? Saya cuma belum gajian, saya pinggut saya balikin Ya udah tunggu gajian balikin semuanya Saya enggak mau orang sadiwara Mbak Kamu ambil uang orang Iya Tapi mereka enggak mungkin terima 6 ribu lagi misalnya Mereka terima atau tidak urusan mereka? Oke Kamu penuhi kewajitamu Kalau mereka enggak mau terima itu urusan mereka Oke Tapi kalau kamu bilang sekarang kamu ambil uang orang terus lari Saya enggak setuju Tapi kalau kamu mau nyerahkan paspor kamu ke dia Saya enggak setuju Enggak usah nangis sama saya Enggak marah sama kamu Enggak ada hubungan dengan saya Saya enggak mau Saya tidak suka orang minta bantuan malah nangis Karena saya Kasar orang ngomong saya enggak tahu masalah kalian apa Tapi yang saya tahu saya tidak suka orang Ambil uang orang terus nangis Playfin team Takut Lah kamu ambil uang orang enggak takut lho Faham gak maksud saya? Ya kamu bilang itu tanggal 22 Ya lebih baik tanggal 22 apa uang 6 ribu selesai Saya enggak tahu urusannya Benar enggak? 20 hari lagi Tadi dia menemukan urusannya Tanya 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 Itu masalah asuran Saya tidak pengalaman dengan returner Jadi saya enggak tahu Kalau saya pribadi Saya akan kembalikan Karena saya yang meminjam Yaudah kembalikan 6 ribu selesai Mereka mau tidak mau itu urusan mereka Di belakang Mereka mau sendiri melakukan kesalahan Kamu sendiri melakukan Kalau mereka enggak mau terima Kenapa mereka enggak mau terima Pastelah kamu pegang kok Mereka enggak mau terima urusan mereka Yang penting kamu ada bukti sudah memberikan uang 6 ribu Kan bisa ditransferkan suratnya Kan bisa masuk TNG Masuk apapun Kan bisa Kamu ada bukti kalau kamu sudah mengembalikan uang Kalau kamu dilaporin polisi apa-apapun Aku bisa bantu Tapi kalau posisi kayak gini bagaimana saya bantu dan ngasih solusi Kamu itu ambil uang orang Dan kamu ngeblok datanya orang Jadi saya itu paling enggak dengan orang yang membuat masalah terus nangis di saya Padahal kan masalahnya bukan di saya gitu Seolah-olah saya memarahi kalian Ini masalahnya kalian timbulkan sendiri Selesaikan sendiri Saya cuma ngasih tau Mana yang harus kamu selesaikan Dimana kamu ambil uang orang Kembalikan uang itu Titik Tapi kalau kamu bilang mau kasih pasur ke dia Ya urusan Yang justru saya kesini bingung Gimana Gak perlu bingung kembalikan uang Pasur gak usah dikembalikan Kalau saya bilang gak perlu Karena pasur adalah milik Pasur adalah milik Tapi kamu harus mengembalikan uang orang Kalau kamu tidak mengembalikan uang orang itu salah Tapi pasur kamu kasihkan orang itu salah Karena pasur adalah milik Ngerti? Masih bingung lagi Kamu mau tidak mau minta uang sama keluar kamu Kirim balik uang itu Kalau kamu tidak ingin dipecah dari rumah majikan Kalau kamu tidak ingin kehilangan pekerjaanmu Tapi kalau kamu bilang gak apa-apa Ya udah gak apa-apa Kan saya selalu bilang Ngikirim kurang dari Indonesia Kapan cukupnya? Kamu bekerja dari sini bukan cari masalah Kamu cari uang Dapat uang baru dikirim pulang Belum punya uang Gapain kamu harus pinjem orang Di rumah buat apa? Buat pilihan orang tua Bia orang tua Gajianmu tanggal berapa? 22 Tanggal 22 Kamu pinjem tanggal berapa? Tanggal berapa kemarin? 14-an Tanggal 14-an 14 Lah kenapa karena kamu tanggal 14 pinjem 6 ribu? Gajimu 4 ribu? Ya Sudah 20 juta? Mungkin ini yang dinampakan ego ya miss Di rumah Mama Waktu kemarin-kemarin saya berangkat ke Singapur Saya mau bikin rumah Mama saya Meminjam kepada saudaranya Mama saya dicaci maki Katanya uang itu Segera balikin sekarang Mama gimana? Nak Tolong Mama Mama Saya penik Segera balikin sedih itu Jadi saya Ngikut teman Daftar ke rentenir Tambah pikir panjang Karena Mama ngomong Nah Mama udah gak kuat Kalau kayak dingin Kamu ngayang muslih Mama Yang ngomongin Mama Yang ngomongin Mama itu Saudara sendiri Bukan orang lain Waktu itu kan panik Mama yang kuat Jaga anak-anak saya Jangan pergi Saya disini kerja Saya disini Akhirnya saya Nekat Ambil uang itu Oh Sekarang Masalah selesai disana Bener gak? Saya selesai disitu Tapi disini Apa gak lebih malu lagi Kamu dipecat Dan rumahmu dikejar oleh Rentenir? Iya Dari situ saya belajar Mis Bahwa saya melakukan kesalahan Justru itu Saya kesini Kenapa? Rasa kesombongan Pengen menutup mulut orang lain Dengan cara yang tidak benar Kenapa saya bilang Cara tidak benar? Ya iya dong Kenyata-nyata itu rentenir Rentenir itu kejam loh Menghisap darah loh Saya gak bisa menolong kamu Kalau kamu sendiri Yang memasukkan dirimu Di dalam rentenir itu Kamu ingin hidup gaya Melunasin utang Bener gak? Bener gak? Itu kan hidup gaya Buat rumah Yang bukan kemampuanmu Utang Kan hasil Pengen gaya Orang pengen memenuhi gaya Boleh gaya Tapi kamu kehilangan pekerjaan Atau gak lebih malu? Apa kamu gak lebih malu Kamu gak ada pekerjaan? Kamu diomong berapa lama? Kontrak Dua kontrak Dua kontrak Dua kontrak Dan dikejar-kejar internet disini Terus pulang gak punya uang Gak bisa balik lagi ke Hongkong Tetanggamu saudara makan ketawa cegigikan Berarti kan Memenuhi gaya Ya bener dong Uang rumah gak kuat membuat Ngapain harus utang sama sini Kan memenuhi gaya Kan saya selalu bilang Utang dibuat karena gaya sendiri Coba emak Tunggu dong Satu bulan Dan Emak kamu juga Tau kamu gajinya satu bulan sekali Akhirnya kamu mengambil jalan pintas Untuk mengambil uang dari rentennya Dan kamu yang susah Misu ini kayak disolusi Kalau kamu ngambil uang-uang Kembali dengan uang-uang Kalau dia masih ngejarmu itu Untuk urusan yang lain Nah Jadi minta keluargamu cari uang Ya gak punya sepeda motor Jual dulu sepeda motor Enggak punya Terus kamu kerja dua kontrak buat apa? Ya itu awalnya rumah saya Gak tanya kamu dari Singapura Iya Cuma karena Kurang Biayanya Jadi saya tadi kesini Baru ganjar Karena mama saya juga Bersama saya duang Mama saya jalan Gak seksa Semua orang sengsara sayang Bukan cuma ganti Jadi orang kesini Pasti punya alasan ingin menghidupi keluarganya Tapi bukan berarti bunuh diri dengan uang Jadi aku rasa kamu adalah bunuh diri Pengen rumah berdaya Hutan kemana-mana Dari pecah Ini yang misi ini selalu katakan Kenapa keluarga tidak bisa menunggu Emangnya gaji kamu satu bulan dua kali Harusnya mama kamu nanya ini Kenapa uang dua bulan sekali dikit Satu bulan dua kali dikit Maksudnya gak? Saya gak paham nih Bagaimana mindset keluarga yang ada di Indonesia Sekarang pertanyaan saya Mau gak kamu membalikin uang itu? Kalau mau Ya mau 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 Kalau enggak Ya kamu sendiri akan kehilangan pekerjaan Dan rentenir tidak akan berpikir dua tiga kali Kalau mereka ingin melakukan bodohan Mereka berpikir uang gak kembali Kamu juga akan sengsara Itu jahatnya mereka Jadi mereka gak peduli uang gak kembali Tapi kamu pun akan kehilangan pekerjaan Nangis ya Pulang Indonesia Masuk PT lagi Potongan lagi Bayar lagi Dan rentenir akan terus dendam padamu Ngerti? Yowes Udah ngomong sama kamu Lebih dari setengah jam ini Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Yowes Hubungi rentenirnya ya Untuk Anda Kita Terima kasih.